Dan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Iya, beletak-beletak ada Iya, beletak-beletak ada Jadi misalnya kadang-kadang saya biasa menyapa mereka Tapi kadang-kadang juga tidak Saya hanya memohon maaf Apakah patut kita ucapkan seperti itu Atau kita nanti menyerahkan kepada yang bintara dengan tori Oh Tuhan Eh, terserah, terserah Yang jelas ini piring untuk pimpinan Untungnya kalau kapi di sini Setiap teman-teman Masing-masing pegawai rumah tangga itu Bahwa sendiri piringnya pimpinan Astagfirullahaladzim bagaimana nih Sering-sering saya di pimpinan itu Wow, baru banyak orang pintar kan Iya, betul Karena saya sudah, Alhamdulillah Itu menyampaikan Kalau mempersilahkan Hadiri dimohon berdiri Jadi ada kalimat Yang seakan-akan memerintahkan di situ Hadiri dimohon berdiri Oke Ini bisa Tapi jelas dalamnya sampai mentok Baru lepaskan Insya Allah Lima kali saja kita begitu Insya Allah Hilang kita punya beban Percaya dirinya kita kembali Dengan senang mulut Itu juga kayak Apa namanya membantu Sangat membantu itu Ya, terlembitan dari Kelas 1, 2, dan 3 Bantang MC Serta Hikadang Kepulauan Nah, dari Konawi Selatan Selalu ada ya Setiap asur kami Selanjutnya dari Konawi Kepulauan Banyak Ada yang Berkembangkan Sebanyak dapak Nguruk Jadi ada beberapa Untuk pesertanya Seperti ya 1, 2, 3 ya Jadi Pemahaman tentang Etika Kepulauan Sendiri Juga tentang Peranggungan Membangun acara Membangun Sambutan Atau laporan Kebetulan Saya sebagai Ketua Inggrisan Pak Manisita Yang baru Berjalan Kurang lebih Satu tahun ini Jadi Kegiatan kami Selama 1 tahun ini Sudah lebih berapa Jadi Kedepan Saya punya harapan Untuk Ya selanjutnya Menjadi Satu tahun ini Dengan hari ini Untuk Angkatan dasar-dasar MC adalah Empat angkatan Untuk lanjutan Baru satu angkatan Insyaallah Kami di bulan depan Punya program Baru Yaitu Pelatihan Presenter Dan MC Angkat nikah Untuk Apa namanya Ada Lewat sosmed Terus Teman-teman Juga yang Dari angkatan 1, 2, 3, dan 4 Juga lanjutan Kita Sama-sama Bekerja sama Untuk Lebih Teman-teman Lebih Membantu Untuk Memposting Semua Kegiatan-kegiatan Partner Resitan Di sosmed Yang masing-masing Dan itu Untuk lanjutan Tingkat 2 Lanjutan kedua Itu Insyaallah Sosertanya Sudah lumayan Tapi Kita masih Lihat Kalau kuotanya Cepat Mencukupi Kita akan Selenggarakan Terus Jangan Merasa Cepat Puas Upgrade Ilmu Selalu Sering Banyak Repadensi Untuk Paserta Yang Dari Luar Yang Bergabung Ada Kontakt Person Yang Kami Selalu Posting Di sosmed Terus Ada Instagram Padma Resita Solusi Tenggara Juga Ada TikTok Dengan Nama Yang Sama Juga Ada Facebook Jadi Kalau ada Yang berminat Yang orang-orang Di luar sana Yang berminat Silahkan Hubungi Boleh di Instagram Boleh di Facebook Boleh Telepon langsung Boleh Akhirnya Cuman kita Masih programnya Hanya untuk Ini dulu Nanti ke depan Kita akan Buat lagi Untuk yang Mengikuti Kegiatan ini Itu Konsultasi Sebuah Tenggara Oke Alhamdulillah Senang sekali Karena Sebelumnya Saya sering Membawa Acara Jadi MC Cuma Belum Dia tahu Bagaimana Bagusnya Dari Pelatihan ini Alhamdulillah Sudah tahu Untuk semuanya Dari Sambutan Memberikan Penghormatan Kepada Yang Dari Yang Tua Sampai Yang Bawa Jadi Benar-benar Menjadi Pelatihan Yang sangat Bermanfaat Saya berjadi Apalagi Nanti Kembali Ke sana Saya bisa Kepada Instansi Saya bisa Membawa Sumpah Sipul Sampai Kembali Jadi MC Sudah Lebih Bagus Dari Sebelumnya Berarti Ada Peningkatan Ya Setelah Mengikut Di Setelah Tahu Jadi Jadi Tahu Yang betul Itu bagaimana Kan Selama Ini Hanya Berdasarkan Pengalaman Dan Melihat Yang Sudah Melakukan Tensi Nah Dengan Mengikuti Pelatihan Ini Sudah Tahu Jadi Sebenarnya Yang betul Bini Yang salah Itu Yang seperti Ini Jadi Bukan Karena Kebiasaan Loh Tentan Tapi Memang Betul Bagaimana Yang Sebenarnya Kalau Kerja Di mana Kalau Saya Di rumah Sakit Kalau Kati Sudut Harapan Sekalian Mengikuti Pelatihan Harapannya Kedepannya Kalau kita Dipercaya Lagi Menjadi MC Sudah Bisa Memang Lebih Baik Dari Sebelum Semoga Bisa Sering Menjadi Tempat Sebelum Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Industri Terima kasih.